Informasi berikutnya, Saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan gerakan jateng di rumah saja selama dua hari sebagai upaya untuk memutus rantai dan mengurangi kasus penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah. Usulan gerakan jateng di rumah saja selama dua hari tersebut disampaikan saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memimpin Rapat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di kantor Gubernur Jawa Tengah pada Senin 1 Februari 2021. Upaya tersebut layak dicoba, mengingat peningkatan kasus COVID-19 tetap terjadi meskipun sejumlah kebijakan sudah dilakukan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan koordinasi dengan seluruh Sekretaris Daerah Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Setelah itu, sosialisasi gerakan jateng di rumah saja tersebut akan disosialisasikan sehingga masyarakat bisa menyiapkan seluruh kebutuhan di rumah layaknya kegiatan kemah namun dilakukan di dalam rumah. Dua hari saja, mungkin apa tidak? Inilah yang kita siapkan. Nanti Pak Sekda akan bicara dengan seluruh Sekda yang ada di Kabupaten Kota. Kita siapkan, kita sosialisasikan kepada masyarakat. Yuk kita menahan diri. Dengan menahan diri, betul-betul kita tidak bergerak kemah-mahapur. Kita bisa siap-siap dulu di rumah. Anggap saja seperti kita camping begitu di rumah, harus tidak keluar, kira-kira kita bisa mencegah enggak ya. Potensi terjadinya kerumunan pasti tidak akan. Kendati demikian, persiapan dan kajian mendalam akan dilakukan terkait dengan gerakan jateng di rumah saja, termasuk mengukur apakah penerapan kebijakan tersebut bisa efektif. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.